Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat pergerakan Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Nah kita akan mulai dulu untuk pergerakan Bitcoin. Nah Bitcoin sendiri saya bisa gambarkan satu trendline yang baru saja di-break kemarin. Jadi ini merupakan salah satu trendline yang krusial. Ketika dia break maka ada potensi kita bisa melihat penurunan lanjutan. Nah kemarin kita memang sempat overshoot sampai ke area 42.600, tapi setelah itu langsung ada pemantulan. Nah kalau saya perhatikan ini ada potensi kita sudah masuk ke dalam wave A correction. Jadi biasanya korektif wave akan ada 3 wave. Ini kita baru di wave pertamanya. Jadi kita masih bisa ekspetasikan adanya penurunan lanjutan ya. Tapi setelah wave A biasanya kita bisa ekspetasikan kenaikan untuk wave B-nya. Nah mungkin saya gambarkan. Nah wave B correction mungkin bisa sampai ke area 49.000. Kemudian nanti wave C-nya saya ekspetasikan ke area 40.000 sampai 41.000. Nah wave C ini bakal menutup week yang terbentuk kemarin ya pas wave A. Oke untuk skenario yang perlu kita waspadai juga wave C ini bisa extend sampai mungkin ke 37.000-an. Tapi selama nanti closing candle mandinya bisa di atas 40.000 itu masih cukup aman. Karena kalau dia masih di atas 40.000, baris angle V-nya masih belum terbentuk. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah jadi dalam beberapa minggu ke depan saya lebih mengespetasikan adanya sideways ya. Ranging dari area 42.000 sampai ke area 46.000. Nah setelah ranging dari sana baru kita perhatikan lagi pergerakan selanjutnya apakah kenaikan atau penurunan. Tapi kalau kita hitung dari elite wave count-nya ini masih ada potensi kenaikan terjadi. Karena saat ini kita baru saja masuk ke wave 4 ya. Setelah wave 4 biasanya kita bisa ekspetasikan kenaikan wave 5. Nah wave 5-nya mungkin bisa naik sampai ke area 63.000. Ini yang saya ekspetasikan untuk pergerakannya secara wave count. Nah tapi kalau nantinya harga berhasil break dan close di bawah area 37.000 secara candle monthly. Maka ada potensi ini bisa menjadi bull trap. Itu yang perlu kita waspadai buat bitcoin. Oke jadi kurang lebih mungkin seperti itu update buat bitcoin. Selanjutnya saya akan masuk ke coin ethereum ya. Nah ethereum belum begitu banyak yang menarik terjadi. Kemarin memang saya sudah sempat katakan kalau disini ada satu resistance yang cukup kuat ya. Karena ini merupakan resistance weekly-nya. Dan kita bisa perhatikan ya setelah harga menentu area 4.000 langsung terjadi pemantulan yang cukup kuat. Dan sekarang kita sudah retest kembali ke area support-nya. Nah untuk next movement-nya mungkin saya akan lebih mengekspetasikan adanya penurunan lanjutan. Kemudian bisa sideways di sekitar area 3.000 sampai 3.300. Nah itu pandangan saya dalam soft term. Nah jadi area range sideways-nya ada disini ya. Jadi mungkin kita akan ada sedikit pemantulan setelah itu bakal jatuh kembali. Nah ini juga bakal menutup width panjang yang ada di sekitar area 3.000. Nah secara elite wave count sebenarnya ini juga sama. Saat ini kita sudah masuk ke wave 5-nya. Ini saya akan coba gambarkan. Nah setelah wave 5 biasanya akan ada ABC correction. Nah jadi kurang lebih koreksi di Ethereum bisa seperti ini juga ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Nah seperti yang saya katakan sebelumnya, wave C sebenarnya bisa lebih panjang. Tapi untuk saat ini saya lebih mengekspetasikan wave C sampai ke area sini. Dikarenakan kemarin koreksi wave A-nya itu lumayan dalam. Oke jadi kurang lebih mungkin seperti itu view saya buat coin Ethereum. Jadi ini sebenarnya ada beberapa konfirmasi ya dari berbagai market. Dari Bitcoin, Ethereum, dan beberapa major coin lainnya. Yang artinya ini bisa menjadi salah satu atuan yang cukup bagus buat kita perhatikan. Nah salah satu hal yang menarik juga itu Bitcoin dominance-nya sedang berada di area support. Jadi itu perlu kita waspadai. Oke selanjutnya saya akan coba bahas coin SRM. Oke ini merupakan coin SRM ya. Dimana kemarin saya sempat bagikan juga dan dia sudah mencapai target saya. Nah kemarin sempat ada rejection yang cukup kuat di area resistance. Nah saat ini kita sudah berhasil reject dari area tersebut ya. Yang mau saya perhatikan selanjutnya kalau kita mau melanjutkan kenaikan. Kita harus berhasil bertahan di atas area trendline ini, trendline biru ini. Nah selama trendline biru ini belum di-break maka ada potensi kita masih berpotensi melihat kenaikan lanjutan. Nah untuk target kenaikan pertamanya kita bisa ekspektasikan ke area sekitaran 14,3 kemudian 15,8 sebagai target kedua. Nah jadi dalam short term selama SRM bisa bertahan di atas area trendline biru ini, kita masih berpotensi melihat kenaikan ke dua area ini. Jadi seperti itu ya kurang lebih buat coin SRM. Nah kemarin memang sempat ada potensi membentuk potensial dari rising width. Tapi kalau saya perhatikan saat ini sepertinya tidak valid lagi. Jadi saya lebih mengekspektasikan adanya kenaikan lanjutan. Oke jadi kurang lebih seperti itu buat coin SRM. Selanjutnya saya akan bahas coin FTM ya. Oke untuk coin FTM ini sebenarnya sudah cukup overstretch ya. Dan kalau kita perhatikan ini sudah terbentuk multiple rejection juga di area resistance. Jadi kita perlu waspada. Kalau saya perhatikan mungkin kita akan melihat adanya sedikit koreksi buat coin FTM ini. Nah tapi mungkin koreksi kecil aja. Dimana sebenarnya saya masih melihat ada potensi harga naik ke area 2,2. Jadi kurang lebih ada di area sini untuk target saya. Nah itu targetnya saya ambil dari Fibonacci Extension. Dimana kalau teman-teman perhatikan ini saya coba tarik. Nah kita bisa perhatikan 2,618 nya ada di sekitar 2,27 ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai acuan buat take profit. Nah untuk saat ini kalau kita perhatikan kita sedang berada di dalam wave 3 ya. Untuk Elliot Wave. Nah ini saya ambil dari minor wave movementnya. Dimana kalau saya gambarkan ini wave 1, kemudian wave 2, wave 3. Kemudian selanjutnya kita akan melihat wave 4. Dan pada akhirnya kita akan naik kembali ke wave 5. Nah jadi kurang lebih view saya dalam jangka waktu dekat akan seperti ini. Dimana wave 4 correctionnya mungkin bakal lebih dalam ya. Dikarenakan kemarin wave 2 correctionnya tidak begitu dalam. Nah nanti setelah harganya turun ke area 1,4 atau 1,2. Kita bisa melihat adanya potensi pemantulan dari area tersebut menuju target yang lebih tinggi. Nah jadi kurang lebih view saya buat coin FDM akan seperti ini. Nah jadi sub wave dari wave 5 ini bakal menjadi kenaikan dari wave 3 yang besar. Nah itu pandangan saya buat coin FDM. Oke seperti itu buat coin FDM. Selanjutnya kita akan perhatikan coin OGM ya. Oke untuk coin OGM sendiri sebenarnya belum terjadi sesuatu yang menarik ya. Dimana kalau kita perhatikan. Kemarin kita baru saja breakdown dari trendline dan ini bukan petanda yang bagus. Dimana kalau breakdown terjadi biasanya kita bisa ekspektasikan adanya koreksi yang lebih dalam. Nah untuk koreksinya sendiri mungkin kita bisa ekspektasikan harga jatuh kembali ke area sekitaran 0,786 retracement. Nah sebenarnya 0,618 sempat terjadi pemantulan di area tersebut. Tapi kalau kita perhatikan trendline yang baru saja diberi kemarin ini cukup impulsif ya. Jadi kemungkinan besar kita masih bisa melihat adanya koreksi yang lebih dalam lagi buat coin OGM ini. Saya pribadi akan lebih hindari buat coin OGM. Saya akan lebih mencari coin yang lebih trending ya. Dimana kita bisa memanfaatkan opportunity di coin-coin tersebut. Nah jadi kurang lebih seperti itu view saya buat coin OGM. Nah tapi ada zona invalidasinya. Dimana kalau nanti harga berhasil break di atas area 1,2 mungkin saya akan berubah pikiran dan bisa jauh lebih bulis lagi. Nah tapi selama harga masih berada di bawah area 1,2. Kita masih berpotensi melihat selling pressure yang kuat. Oke jadi kurang lebih view saya buat coin OGM seperti itu ya. Selanjutnya saya akan bahas coin terakhir. Ini ada IOST. Nah kalau kita perhatikan coin IOST ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Dan sebenarnya coin-coin seperti ini yang kita bisa manfaatkan ya. Tapi kalau kita mau coba entry kita harus menunggu adanya breakout dari area resistance dulu. Nah resistance klusialnya untuk IOST ada di sekitar area 0,085. Jadi kalau kita berhasil break dan close di atas area tersebut maka kita berpotensi melihat kenaikan lanjutan. Dan kalau saya perhatikan sebenarnya sangat likely kalau kita bisa naik di atas area tersebut. Nah untuk target terdekatnya saya bisa ambil menggunakan target Fibonacci Extension ya. Di mana kita bisa aspektasikan kenaikan ke area sekitaran 0,1 dolar. Kemudian untuk target selanjutnya ke area 0,11. Jadi itu merupakan dua target yang perlu teman-teman perhatikan. Dan ini potensial gain-nya masih cukup bagus ya. Tapi dengan catatan kita harus berhasil breakout dari area 0,85 dulu. Sebelum skenario ini berhasil. Nah kalau kita gagal breakout maka ada potensi kita bakal ditarik kembali ke area mungkin 0,7 ya. Karena disini ada area support krusial juga. Dan area support krusial berikutnya ada di sekitar 0,55. Untuk saat ini lebih baik kita menunggu sampai adanya breakout terjadi sebelum entry. Jadi seperti itu pembahasan buat koin IOST. Nah buat teman-teman yang tertarik mendapatkan info koin lainnya bisa langsung join di channel telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.